halo 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 teman-teman hari ini cuacanya sangat dingin sekali jadi kita planning bikin hotpot saja biar panas-panas ya biar hangat-hangat dan untuk bikin hotpot ini bumbu-bumbunya eh bumbu bahan-bahannya maksudnya bahan-bahannya kalau hotpot itu identik sama sayur-sayuran sayur-sayuran dan ini kita banyak-banyak memakai sayur-sayur apa namanya ini shiitake apa namanya ini itu apa sih nama pas indonesianya saya lupa sih ini jamur-jamur aduh jamur-jamur ya jamur-jamur oke jamur kinoko i try to remember about shiitake in indonesian language ya terus spring onionnya bong 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 pre terus ada apa daun apa sawi terus ya macam-macam jamur ini jamur ini enak kalau dibikin kalau dibikin hotpot ya terus nanti kita masukin ke sini ya hotpot itu bagusnya karena kita masaknya di meja makan hehehe bukan di kompor terus kita pakai ikan masukin aja semua nanti kita pakai juga ayam masukin juga pokoknya digado-gado aja semuanya jangan lupa pakai bakso hmm tofu tahu 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 aku teman-teman eh dan toge di Hai masak bukan di kompor sini tapi di meja makan aja oke kita masukin ayamnya terlebih dahulu ayamnya dimasukin terlebih dahulu karena ayam kan butuh waktu untuk masaknya tadi ini dikasih apa ini kuahnya ini dikasih apa Oh tofu ya Oh tahu tahu cair ya tahu 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 ya tahu kuah ya ini jadi makanya warna warna kuahnya itu seputih putih karena itu tahu 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 juga bakso tadi bakso ikan itu ya bakso ayam juga bagus ya apa aja lah bakso sapi juga enak pokoknya bakso ya terus masukin kinokonya eh apa sitake nya jamur-jamurnya masukin semuanya 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 Oh kalau jamur itu namanya kinoko ya oke bahasa-bahasa Jepangnya kinoko katanya itu jamur-jamur banyak ya segar-segar ya enak-enak ya musim kinoko jadi sekarang adalah musim kinoko jemura cair diham itia zijn er enak-segarHin apa lagi? kita tambahkan tofu jadi kalau dingin-dingin, enak makan bakso kalau di indonesia, dingin-dingin, enak makan bakso terus kita tutup aja sebentar tutup dulu biar cepat matangnya kita tunggu sebentar kira-kira berapa menit? sampai sampai ada uapnya keluar wait for a while teman-teman, sekarang kita masukkan sayurnya ya? sayur kita masukkan sayurnya ini kentang sama seperti noodle oh iya jangan lupa noodle kita nanti kan ini bagusnya pakai noodle jadi kita pakai ini nanti ini porsi untuk tiga orang oke ini tambahnya kentang ya ini rasa kentang sayur dari hal dari hal ini akan terus terus semua terus 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 ikan belum ikan jangan lupa ikannya juga belum di bawahnya aja taruh itu mengeluarkan dengan tastenya rasanya itu biar ada rasa ikan tapi bakso kan udah rasa ikan rasa ayam juga ada tadi ada jadi rasa ayam sama rasa ikan nanti berkelahi berkelahi apa ya? fighting oh spring onion tebut spring onion dan dan ya saya toge nya toge nya juga toge ini ini sayur ini dari garden kita ya ini kan dari this is from our own garden harvest wah itu rasanya gak dikasih garam 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 tofu garam bumbu ikan oh bumbu ikan tadi ya oh sudah ya sudah ada ya oh iya jangan lupa dikasih rasa garam sedikit dan sayur dari dan sayur dari kebun kita tapi nanti become small look like bigger sayur become small ya 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 lagi pula ini kan tiga orang ya makannya ya ditutup kita tunggu aja sampai ber asapnya keluar keluar lagi nanti oke udah teman-teman nah ya ini sayur-sayurnya jadi mie nya nanti kita masukin karena kita makan dulu sedikit sayur-sayur ini ya kan nanti kita masukin mie nya nah alasannya adalah kalau mie nya dimasukin sekarang nanti habis kuahnya diserap sama mie nya gitu ya kan jadi kita makan sedikit dulu sayurnya nanti penyakhan baru kita masukin mie nya oke oke sudah teman-teman biasanya orang Jepang biasanya langsung makan panas-panas seperti ini langsung dimasukin ke sini nih langsung dimakan panas-panas seperti ini tapi kalau saya tunggu agak agak sedikit dingin dulu jangan enggak dingin sih tapi enggak terlalu panas kayak gini juga nanti kebakar makannya namanya hot pot karena mereka makannya harus panas-panas seperti ini oke nabi oh nabi nabi namanya kalau di bahasa japan nabi nabi so in japanese language name is nabi 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 oke let's eat teman-teman mari kita makan itadakimasu selamat makan enjoy yummy enak ya sekarang baru masukin noodle-nya selamat menikmati